Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di Ringkas Movi Setelah kemarin kami merangkum film Toli Prema, kisah simpa pertama yang cukup rumit pada rintangan yang mereka hadapi Kali ini sedikit menyimpang karena alur film yang akan kita bahas adalah film trailer kejahatan komedi berbahasa Telugu tahun 2021 Film ini masih anget kawan, film ini disutradari oleh Merla Pakagandi dan diproduksi oleh Sri Smovey Dipintangi oleh Nitin, Tamanah, dan Nabanates, sementara Jishu Sigupta dan Narens memainkan peran pendukung Sebuah remake dari film Hindi 2018 berjudul Andadun, plotnya akan mengikuti seorang pemain piano yang berpura-pura buta yang tanpa disadari Telah terlibat dalam pembunuhan seorang mantan aktor film Pembuatan film berlangsung di Hedrabat, Goa, dan Dubai karena pandemi COVID-19 di India Film ini melewatkan teater dan memilih untuk rilis langsung ke streaming Disney Plus Hostar pada 17 September 2021 Dan inilah kisah selengkapnya Film diawali dengan memperlihatkan seorang petani yang sedang mencoba membidik kelinci pemakan tanaman Bidikan pertama dan kedua gagal, kelinci lari ke jalan dan film pun baru dimulai Inilah Maestro Terdengar lantunan suara piano nan indah yang dimainkan oleh Arun Seorang pianis hebat yang berusaha meningkatkan kemampuan bermainnya dengan menganggap dirinya buta sebagai eksperimen Nyatanya percobaan ini berhasil yang dapat meningkatkan fokusnya hingga dapat menciptakan nada-nada yang indah Hasilnya cukup fantastis, namun nada terakhir yang seharusnya dia selesaikan harus terhenti akibat pianonya mati secara tiba-tiba Bocil ini, Tinku namanya, mencoba menipu Arun dengan meletakkan tali agar Farun terjatuh Dan dia bisa mengantarkan Arun ke mobil dan mendapatkan upah Arun yang sebenarnya tidak buta dia tahu bahwa ini hanya akal-akalannya si bocil saja Dia pun memintanya untuk pergi Di jalan Arun bertabarkan dengan orang buta yang mengira Arun adalah orang yang tidak buta Dia meminta ditunjukkan jalan menuju stand mobil Sesampai di tempat tujuan, si buta berterima kasih dan mendoakan kebaikan untuk Arun karena telah menolong orang buta itu Arun menjawab bahkan ia juga buta dan bisa mengantarkannya karena rute yang dia lewati sudah sering dia lalui Si buta pun berkata ini adalah pertama kalinya dia diantar oleh orang buta dan meminta untuk tidak menguji keberuntungannya lagi Arun pun mendatangi toko musik tujuannya meminta petunjuk agar pemilik toko yang sudah kenal dengan Arun lama Untuk merekomendasikan penjual piano bekas Sin berpindah, Tuan Mohan beserta istrinya turun dari mobil ketika hujan Menuju peresmian donasi organ Panitia meminta Tuan Mohan memberikan ucapan dan meresmikannya Tak lama kemudian Arun dapat telepon dari toko mengabarkan ada yang ingin menjual piano Dan meminta dia berbicara dengannya di telpon Dikatakan bahwa namanya Sofi Mereka melakukan pertemuan untuk jual beli Arun pun tetap pada prinsip awalnya yaitu berpura-pura buta Sofi memberitahukan bahwa dia memakai gaun putih dengan motif warna merah muda Yang ditanggapi oleh Arun sebagai motif yang indah Tetapi sayangnya dia hanya melihat warna hitam gelap Sofi pun meminta maaf dan dia mengira bahwa Arun bukanlah orang yang buta Sofi kemudian membawa Arun ke restoran ayahnya untuk menunjukkan piano yang dimaksud Arun bertanya kenapa menjual pianonya Dikatakan bahwa bukan hanya piano Bahkan seluruh isi restoran akan dijual karena beberapa hari terakhir Restorannya sepi pengunjung karena persaingan yang begitu ketat Sesaat ketika ayahnya Sofi memarahi anak buahnya Kemudian terdengar lantunan suara piano yang indah hingga membuatnya menghampiri Suara piano itu berasal Ayah Sofi memuji keindahan permainannya Kemudian Sofi mengenalkannya kepada ayahnya Tawar-menawar dilakukan namun harga yang ditawarkan ayahnya Sofi cukup tinggi Dan Arun tidak memiliki uang yang cukup untuk membelinya Alih-alih justru Arun menyarankan kepada Sofi dan ayahnya Bahwa dia akan berlatih piano setiap hari di tempat itu Jika permainannya menghibur para pelanggan maka tidak perlu menjual restoran itu Dan piano pun akan tetap bersama mereka Akhirnya keduanya pun menyetujui ide dari Arun Sejak saat itu Arun dan Sofi menjadi dekat Permainan piano Arun banyak dikagumi oleh para pengunjung Tak terkecuali Sofi yang jatuh cinta pada Arun Juga ayahnya yang gembira karena restoran yang seharusnya bangkrut itu Kini menjadi sangat ramai pengunjung Sejak saat itu Arun dan Sofi semakin dekat Hingga mengarah ke hubungan yang romantis yang lebih intim Di restoran seorang aktor pensiunan Mohan memperhatikan Arun Dan sepertinya menyukai dengan permainan Arun Arun berkata bahwa suaranya mirip seperti aktor Mohan Yang ketika kecil ia sering mendengarkannya Ia pun menyukai perannya dalam filmnya Juga masih mengingat lagu-lagunya Dan itu pun cukup membuat Tuan Mohan semakin takjub Dan mengundangnya untuk memainkan pianonya di ulang tahun pernikahannya Arun sampai di flat menuju apartemen Tuan Mohan Dan istri Mohan, Simran, membuka pintunya Simran yakin bahwa Arun buta sehingga dia membiarkan Arun bermain piano Setelah beberapa lagu dia mainkan Dia melihat ada pecahan kaca Dan kaki yang menjulur dengan darah yang mengalir Arun meminta izin ke kamar mandi untuk buang air kecil Tak disangka dia juga melihat Bobi selingkuhan Simran ada di sana Kembali Arun melanjutkan permainannya dengan perasaan yang tak bisa dia ungkapkan Sementara Simran dan Bobi membersihkan mayat Mohan dan memasukkannya ke dalam koper Mereka membuat skenario bahwa dia dibunuh dengan memarkirkan mobilnya di tepi sungai Sehingga media akan menyangka bahwa kejadian ini adalah pembunuhan di luar rumah Dan hal ini lebih mudah dilakukan karena selingkuhan Simran ternyata adalah seorang inspektur polisi Arun kemudian mencoba melaporkan pembunuhan itu kepada polisi Tetapi dia melihat Bobi di sana Arun baru tahu kalau dia adalah seorang inspektur polisi Arun yang bingung harus berbuat apa Akhirnya dia berpura-pura kalau telah terjadi pembunuhan pada kucingnya yang sudah beberapa hari hilang Namanya Rani Untuk memastikan bahwa Arun ini buta atau tidak Bobi mengantarkan dia menuju rumah kontrakan Arun Bobi yang curiga memberikan pertanyaan jebakan untuk memastikan bahwa dia buta atau tidak Untung saja kucingnya Farun mengeong sehingga legalah perasaan Farun saat itu Dan Bobi pun meninggalkannya Di acara berduka pada ritual kematian Tuan Mohan Nyonya Desosa mengatakan kepada polisi lain bahwa Simran berpidato kebohongan Dan menjelaskan duduk kejadian yang sebenarnya Anggota polisi ini karena dia adalah bawahan Bobi Sehingga dia pun melaporkan hal ini kepada Bobi atasannya Setelah mengetahui bahwa tetangganya yang sudah tua yaitu Nyonya Desosa Mengetahui kematian Mohan bukan dibunuh di luar rumah Sebenarnya dia tahu Tuan Mohan berada di rumah ketika itu Simran kemudian membunuh Nyonya Desosa dengan mendorongnya dari lantai apartemen Bertepatan dengan itu Arun keluar dari lift dan melihat perbuatan Simran yang menjatuhkan Nyonya Desosa saat itu Tetapi ia terpaksa untuk terus berpura-pura buta Simran yang curiga mendatangi rumah Arun berpura-pura memberikan kue persembahan untuk Arun setelah ritual terakhir suaminya Simran ingin meyakinkan bahwa Arun benar-benar buta Kecuriganya semakin kuat ketika Arun menawarkan kopi dan memasukkan rancun di dalamnya Jika dia benar-benar buta maka dia akan meminumnya secara langsung Tetapi Farun malah menjatuhkan belas kopi itu Dan Simran langsung mengeluarkan pistol bohongannya untuk menakuti Arun Arun yang ketakutan terpaksa mengakui kalau dia tidak buta Arun mengaku bahwa dia berpura-pura buta sebagai percobaan untuk membantu permainan pianonya Dia bilang dia akan diam dan menjaga rahasia Simran Anak tetangga yang curiga dengan kebutaan Arun merekam video Ternyata Arun sepenuhnya bisa melihat dan menunjukkannya video itu kepada Sofi Ketika Sofi hendak ke rumah Arun Saat Sofi tiba di depan pintu Simran mengatur agar terlihat seperti dia dan Arun telah berhubungan seks Sofi marah dan patah hati Sofi kemudian pergi meninggalkan Arun dengan amrahnya Ketika Arun bangun dari pingsannya Dia menyadari bahwa dia telah dibutakan oleh kue yang diberi rancun oleh Simran Kemudian Bobby datang ke rumah Arun untuk membunuhnya Tetapi misinya gagal karena Arun berhasil lolos dari pengajarannya Yang membuat Bobby harus terperosok ke dalam lubang jalan yang sedang dalam perbaikan Keesokan harinya Arun mencoba meninggalkan kota Sebelum berangkat dia ditemui Pak Fitra yang curiga dengan kasus terbunuhnya ayahnya Adalah bukan faktor uang namun ada orang dekat yang melakukannya Arun pun menjawab bahwa sebenarnya tidak ada yang semacam itu Biarkan polisi menyelesaikan kasus ini dan meminta Pak Fitra untuk fokus pada kuliahnya Berbarengan dengan itu ternyata Simran bersama dengan Pak Fitra Simran juga mengatakan hal yang sama pada Pak Fitra Farun diantar Simran ke kereta namun di tengah perjalanan Farun kepikiran dengan Pak Fitra dia pun kembali karena takut Simran akan membunuhnya juga Arun yang telah menjadi buta tidak bisa berjalan dengan arah yang benar Di antara kendaraan yang lalu lalang Ia pun tertabrak bajai dan mengenai lampu jalan hingga ia pun pingsan Arun terbangun di klinik pengambilan organ ilegal Dokter suami dan asistennya Murali dan saudari perempuannya Sesaat ketika organ ginjal Arun akan diambil Saudari Murali mengatakan bagaimana dia mengetahui tato dewa siwa yang ada di lengannya Arun tahu ada tato di tangannya Karena sebelum dia buta dia pernah bertemu dengannya saat menjual lotre Saudari Murali mengira Farun memiliki tiga mata Tetapi sekarang Farun beneran buta karena racun yang dibuat oleh Simran Mereka pada akhirnya memutuskan untuk menyelamatkan Arun Ketika Arun mengungkapkan bahwa dia memiliki informasi yang akan memberikan mereka korrupe Mereka menjulik Simran melakukan adegan seakan-akan Simran bunuh diri dengan menerjunkan mobilnya dari atas jembatan Dan memeras Bobby dengan menelpon istrinya bahwa dia telah berselingkuh dengan Simran Sebelum misinya dijalankan Murali dan adiknya justru takut kalau dia tidak dapat bagian dari aksi mereka Sehingga mereka mengikat Arun bersama dengan Simran di suatu gudang Dan berencana mengambil uang itu untuk mereka sendiri Bobby pun datang membawa tas berisi uang yang akan ditukar dengan Simran Sesampainya di tempat Murali menyuruh Bobby meletakkan uang itu di depan pintu Dan Simran akan datang kepadanya sesaat lagi Bobby yang nalurinya adalah seorang polisi Tidak semudah itu mengikuti aturan Murali Dia pun naik ke atas gedung Mendapati Murali yang sedang membawa tas uang itu Dan mengejarnya Lalu menembak Murali Saudari perempuan Murali pun panik karena dia sepertinya ditembak Dan Murali memberitahukannya bahwa Bobby datang dan sudah ada di lift Lalu dia pun mematikan laju lift Hingga akhirnya Bobby terjebak dalam lift dan secara tidak sengaja menembak dirinya sendiri Murali dibawa ke rumah sakit oleh saudari perempuannya Tetapi sayangnya dia meninggal di jalan Dan uang dalam tas itu ternyata palsu Simran yang ketakutan karena Arun mengatakan bahwa jika Bobby datang Maka dia akan membunuhnya Karena istrinya tahu kalau dia selingkuh dengan Simran Simran kemudian segera membantu Arun memberi aba-aba padanya Agar dia dapat melepaskan dirinya Dan dia dapat melepaskan penutup mata Simran Setelah Arun terlepas dari ikatannya Dia mencoba pergi Sementara Simran juga setelah selesai membuka ikatannya Menyerang Farun secara tiba-tiba Dokter suami masuk dan justru Simran juga menyerangnya dengan memberikan beberapa tusukan ke dadanya Farun pun datang dan segera menyelamatkan dokter Dokter dan Farun membius Simran Dan memasukkannya ke dalam bagasi Lalu mereka pergi Dan organ-organnya akan dijual dengan harga yang sangat mahal Dia juga berencana menggunakan organ matanya untuk mengembalikan penglihatan Arun Sesaat ketika Simran menggedor-gedor bagasi mobil Dokter keluar mobil untuk memastikan Justru dokter suami yang tiba-tiba sekarat Karena digores lehernya dengan pisau oleh Simran Ini yang mengemudikan mobil adalah Simran Arun yang mengira dokter suami yang masih mengemudi Mencoba membujuknya untuk melepaskan Simran Karena dia datang kembali hanya untuk menyelamatkan Pak Fitra Namun tiba-tiba telpon berdering dari Pak Fitra Yang diangkat oleh Simran dan dia meminta agar Arun berbicara padanya Dikatakan oleh Pak Fitra bahwa sebelum ayahnya meninggal Dia tidak mengambil uang dengan Simran Sebenarnya uangnya ada di rumah dan Simran bertanggung jawab atas hal ini Dan dia sedang menuju ke kantor polisi Arun juga berkata bahwa tidak mungkin dia melarikan diri Dan lebih baik menyerahkan diri kepada polisi Simran justru menurunkan Arun di tengah jalan Dan mencoba menabraknya hingga mati Tetapi seorang petani terdekat yang mencoba menembak kelinci Meleset pelurunya meluncur ke arah kaca depan mobil Dan mengenai Simran Hingga Simran kehilangan kendali atas mobilnya Dan mobil pun terbalik Dua tahun kemudian saat manggung di luar negeri Sofi menemukan Arun yang masih tampak buta Sofi pun mengira bahwa Arun telah menipu orang-orang yang ada di sana juga Lalu Arun menceritakan kisahnya secara keseluruhan Sofi merasa bahwa dia seharusnya menerima tawaran dokter suami Dan menerima korneanya untuk penglihatannya Arun pun pergi menggunakan tongkatnya Arun ternyata tidak buta Terungkap bahwa Simran menjanjikan donasi organ yang sebelumnya dia hadiri bersama Mohan Dari situlah organ mata yang dia dapatkan Sehingga Arun kembali bisa melihat meskipun dia tetap berpura-pura buta Dan film pun berakhir Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!